Dari bidang pendidikan pemirsa Universitas Warmadewa, pagi tadi melepas mahasiswa KKN yang akan diterjunkan ke dua keupatan kota, yaitu Karangasem dan Denpasar. Kuliah kerja nyata merupakan wujud kepedulian UNWAR untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. KKN merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa UNWAR yang diselenggarakan oleh lembaga universitas. Oleh karena itu, kegiatan KKN UNWAR akan rutin dilaksanakan tiap tahun, baik sifatnya insidental maupun terprogram. Tujuan KKN adalah memberikan pemahaman belajar kepada mahasiswa dengan keterlibatan secara langsung memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan dan ilmu teknologi. Rektor Universitas Warmadewa, Prof. Dewa Putuh Hicana mengatakan, sebelum mahasiswa diterjunkan ke masyarakat, Panitia KKN telah berusaha untuk mempersiapkan mahasiswa agar pelaksanaan KKN bisa berjalan dengan baik. Ia berharap mahasiswa dapat menerapkan konsep pekerja dengan masyarakat, bukan bekerja untuk masyarakat. Karena salah satu indikator keberhasilan KKN, apabila mampu menyelesaikan masalah bersama masyarakat. Diharapkan dalam pelaksanaan KKN, mahasiswa benar-benar mengimplementasikan ilmu pengetahuan, skill dan kemampuan berinteraksi pada kondisi yang nyata. Ia berharap KKN bisa memberikan pengalaman yang penting, terutama berinteraksi kepada masyarakat. Jadi kita memang bekerja ke sana bersama-sama masyarakat untuk menyelesaikan problem-problem yang mereka hadapi. Oleh karena itu, step pertama yang kita lakukan adalah to identify the problem. Jadi mahasiswa berserta dosen pembimbing datang survei ke masyarakat untuk melihat apa sih sesungguhnya masalah-masalah yang mereka hadapi. Itulah yang kita angkat menjadi tema-tema atau menjadi problem yang kita pecahkan bersama-sama dengan masyarakat. Jadi itu yang pertama. Nah yang kedua tentunya mereka harus benar-benar mengimplementasikan ilmu, skill dan kemampuannya untuk berinteraksi dengan masyarakat pada sesuatu suasana yang benar-benar real di masyarakat. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Anagung Gedewi Snumurti mengatakan, setelah acara pelepasan ini, mahasiswa akan diterjunkan ke dua kabupaten kota, yaitu Karangasam dan Denpasar. Tiangnya berharap kehadiran mahasiswa di desa tidak menjadi masalah, tidak membuat masalah, dan tidak membebani masyarakat. Untuk mahasiswa, ini dia tidak hanya dijuali ilmu di dalam kelas, dalam bentuk teori-teori, Nah inilah saatnya mahasiswa bisa mengimplementasikan teori yang dia dapatkan untuk kemudian bisa memetakkan permasalahan-permasalahan yang ada di desa dan bersama-sama masyarakat sebisanya memecahkan masalah itu. Bagi masyarakat tentu juga ini manfaatnya besar, karena bagaimanapun masyarakat kita akan perlu sentuhan. Sentuhan ini tidak saja dalam program pemerintah, tetapi juga program-program yang dikembangkan oleh komuniti. Di antaranya adalah mahasiswa atau perguruan tinggi. Selama ini image KKN adalah mahasiswa membawa uang dan proyek dengan konsep bekerja bersama masyarakat. Diharapkan dapat menghilangkan image tersebut. Maka dari itu sebelum terjun melakukan KKN, pertama Unwar melakukan identifikasi masalah dan survei masalah. Jaya kesemua balik.